Intro Hai Sobat Kicomania Berjumpa lagi dengan channel youtube saya Brother Channel Video kita kali ini saya akan memberikan edukasi Buat kalian semua Bagaimana cara melati Trotolan burung murai batu kita Nantinya kalau dia usianya Sudah di Kitar 25 hari Sobat Kicomania Sudah bisa makan full sendiri Jadi di depan saya ini Sobat Kicomania Ada trotolan burung murai batu saya Ini usianya sekitar 13 hari Dan juga trotolan Burung murai batu saya Ini lolohan induk Sobat Kicomania Nah disaat Usia 13 hari inilah Atau usia belajar nangkring Trotolan ini sudah kita ajarin Makan full ya Nah bagaimana caranya Sobat Kicomania Saya akan memberikan prakteknya ya Buat kalian semua Oke Sobat Kicomania ya Ini yang saya gunakan ini Ini full full merek top song ya Jadi saya langsung saja menggunakan Full merek top song ini Tidak perlu saya gunakan merek leopat ya Tetapi kalau Sobat Kicomania Kepengen menggunakan merek leopat Itu bisa langsung saja ya Langsung saja Misalkan ini leopat Langsung masukkan Misalkan keruto ya Ataupun jangkrik ya Jadi dicampurkan semuanya Bagaimana caranya Supaya Butiran ini Supaya hancur ya Kalau saya ini menggunakan Ini air ya Ini airnya air hangat Sobat Kicomania Kita campurkan saja Seperti ini Sobat Kicomania Campurkan seperti ini Aduk sampai merata Aduk sampai merata Tinggal tunggu Kira-kira 10 menitan ya Nantinya Ini akan Apa namanya Butiran ini akan hancur ya Menyatu semuanya Nah kita tunggu dulu Butiran ini Menjadi lunak dulu ya Sobat Kicomania Oke Sobat Kicomania ya Jadi Full top song ini Sudah halus ya Menyatu seperti ini ya Semuanya Mau saya pindahkan ke sini ya Biar lebih gampang Sobat Kicomania Kita pindahkan dulu Ke sini Ini ya Sudah hancur Seperti ini Sobat Kicomania ya Fullnya Sekarang kita campur Dengan menggunakan Keruto ya Kenapa saya menggunakan Keruto Sobat Kicomania Karena Keruto ini Kalau kita campur Dengan Apa namanya Dengan full Top song ini Sobat Kicomania Itu lebih merata ya Lebih merata Dalam artian Full ini Nantinya Lebih lengket ya Menyatu dengan Keruto ini Jadi nanti Efeknya Lebih kerasa Untuk terotolan Burung murai batu kita Karena Kalau terotolan Burung murai batu kita Sudah Ibarat kata itu Sudah kenal ya Sudah kenal dengan aroma Fullnya Itu nantinya itu Lebih mudah Ya Sedangkan Kalau Kita menggunakan Jangkrik Sobat Kicomania Full ini Hanya Lengketnya itu Di sekitar kulit Jangkriknya saja ya Tidak terlalu Menyatu Dibandingkan Kalau kita Menggunakan Keruto Makanya itu Sangat saya Anjurkan Buat kalian semua Kalau melatih Terotolan Burung murai batu kita Untuk makan Full Ya Gunakan Keruto Karena itu Lebih bagus ya Tinggal campurkan Saja Keruto ini Dengan Fullnya Seperti ini Ya Dan juga Untuk Jumlahnya ya Jumlah Kerutunya ya Jumlah Jumlah Kerutunya ini Sobat Kicomania Kira-kira saja Yang penting Cukup ya Cukup Dalam artian Lebih banyak Kerutunya dulu Daripada Fullnya Ya Atau Takarannya itu Satu-satu Tidak apa-apa Ya Sama saja Sobat Kicomania Tapi lebih baik Kalau untuk Umur Terotolan Burung murai batu kita Yang usianya 13 hari Itu lebih banyak Sedikit kerutunya Jangan Banyakan Apa namanya Fullnya Sobat Kicomania Tinggal Dihancurkan Seperti ini Dibanyek-banyekkan Seperti ini Aja Sobat Kicomania Ditekan-tekan Seperti ini Jadi lebih Menyatu Sobat Kicomania Kerutunya Sudah saya Campur Dengan full Secara merata Seperti ini Tinggal kita Ambil saja Sobat Kicomania Ambil Secukupnya Saja Seperti ini Sobat Kicomania Ambil Sekitar Sekitar Segini Ukurannya Kita Lolohkan Ke Anakan Terotolan Burung murai batu Burung murai batu Kita tidak 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 Makan Sobat Kicomania Terotolan Terotolan Sudah saya Ambil Jadi langsung Saja Lolohkan Seperti ini Menggunakan Pinset Sobat Kicomania Tunggu sebentar Kayak gini Dibentuk sedikit Tidak masalah Misalkan Mau diruncingkan Seperti ini Dibuat Seperti peluru Kayak gini Sobat Kicomania Tinggal Buka saja Mulutnya Sobat Kicomania Tinggal Loloh saja Seperti ini Sobat Kicomania Gampang Langsung saja Seperti ini Sobat Kicomania Dia makan Kalau dia sudah makan Seperti ini Sobat Kicomania Perhatikan Bagian perutnya Di setiap Video saya Sebelum Sebelumnya Itu saya Selalu Beritahu Buat teman Teman Gimana Caranya Tandanya Tandanya Trotolan Sudah kenyang Tandanya Di sekitar perut ini Sudah Keras Atau Tidak lunak Lagi Sobat Kicomania Tandanya Bulung ini Sudah kenyang Jadi gini Sobat Kicomania Kalau dia belum Penyang Tinggal Dikasihkan lagi Seperti ini Kita lolohkan lagi Seperti ini Sobat Kicomania Lolohkan lagi Seperti ini Apakah ini Trotolan ini Dikasih minum Atau enggak Dikasih minum Enggak apa-apa Sobat Kicomania Kalau memang Dikasih minum Kalau seandainya Fur ini Nyangkut Di mulut Trotolan ini Sobat Kicomania Seandainya Sudah kita Kasih minum Juga Ternyata Dia masih Nyangkut Sobat Kicomania Bisa Langsung Tetapkan kembali Trotolan ini Kedalam Kandang harian Sini Sambil Menunggu Ini Menelan Menelan Apa namanya Menelan Furnya Kita ambil Satunya Sobat Kicomania Sobat Kicomania Kita ambil Satunya Kita lolokan Seperti tadi Sobat Kicomania Jadi jangan Dipaksa Jangan dipaksa Kalau mulutnya Masih penuh Belum masuk Kedalam perutnya Jangan dipaksa Sobat Kicomania Kita kembalikan lagi Kedalam Kandang harian ini Kalau kita Paksa Itu nantinya Bisa mengganggu Mengganggu Penapasannya Jadi seperti ini Caranya Sobat Kicomania Biarkan dia Menelan dulu Pakan fur Dan juga kerutunya Yang sudah kita berikan tadi Sambil kita ambil Saudaranya Kita lolokan juga Jadi caranya itu Sangat mudah sekali Sobat Kicomania Jadi seperti inilah Caranya Sobat Kicomania Kita ambil lagi Furnya Seperti ini Kita lolokan lagi Kita lolokan Seperti ini Sobat Kicomania Sambil kita tunggu Tontonan ini Makan ya Ini ya Saya tidak menggunakan Air lagi Sobat Kicomania Karena Takarannya ini Sudah pas ya Kalau saya Kebanyakan Nantinya Memberikan air Ke trotolan ini Padahal Fur ini Sudah lembab sekali Trotolan ini Bisa mencret Sobat Kicomania Jadi kita bertahap saja Ini sudah Hilang ya Di mulutnya Sobat Kicomania Perhatikan Masih ada sedikit ya Gak apa-apa Kita langsung Lolokan lagi Sobat Kicomania Lolokan lagi Seperti ini Sobat Kicomania Nih Lolokan seperti ini Jadi sangat mudah sekali ya Nih Kalau masih ada Furnya ya Di dalam tenggorokan Seperti ini Kita masukkan lagi Trotolan ini Kedalam kandang harian Sambil kita Ambil lagi Saudaranya Ini saudaranya tadi Yang sudah saya lolok ya Ini sudah Habis di mulutnya Sobat Kicomania Kita lolok lagi Kita lolok lagi Menggunakan Pakan Yang sudah kita campur tadi Kerutus sama Furnya Kita lolokan Seperti ini Masih ada Sobat Kicomania Perhatikan Setiap melolok Trotolan Burmure batu kita Perhatikan di bawah perut ya Ini sudah Sudah masuk ya Pakan fur tadi Yang dicampur dengan kerutus Sudah masuk Kedalam perutnya Ini sudah cukup Sobat Kicomania Jangan terlalu kenyang Asalkan dia sudah Sedikit keras Ya Ini sudah sedikit keras Sudah cukup Jangan dipaksakan Sampai dia kekenyangan ya Karena itu nantinya Bisa Ibarat kata tuh Beratnya Lambung dia Untuk mengolah Makanan ini Sobat Kicomania Ya Jadi prosesnya itu Kalau kita sampai Kekenyangan Sobat Kicomania Perutnya ini Sampai keras Benar-benar keras Ini nantinya Bisa mengganggu Sistem percenaan dia Ya Lambungnya Itu bekerja Dengan sangat keras sekali Jadi Jangan sampai Terlalu kenyang Sobat Kicomania Jadi Kira-kira Segini saja Sudah cukup Setelah itu Kita masukkan Ke dalam Tandang harian Sobat Kicomania Di depan saya ini Trotolan Usianya Sekitar 25 hari Sobat Kicomania Jadi Anggap saja Trotolan ini Usianya 18 hari Sobat Kicomania Karena saya Tidak ada yang Usianya 18 hari Sobat Kicomania Saya akan memberikan Contohnya Buat kalian Bagaimana Takaran Krutu Dan juga Furnya Sobat Kicomania Ini Furn top song Masih berbentuk Butiran Kalau dia Jangkriknya Jangkriknya Yang tidak masalah Kalau memang Mau dicampurkan Dengan jangkrik Juga Itu tidak masalah Yang penting Harus ada Krutunya Nantinya Krutu ini Lengket Lengket Dengan butiran Sobat Kicomania Jadi tinggal Jadi tinggal diaduk Jadi tinggal diaduk Saja Seperti ini Sobat Kicomania Diaduk Saja Seperti ini Dengan Apa namanya Ibarat kata Kerutunya Lebih banyak Daripada Furnya Supaya Nanti Burung ini Jangan kita Langsung Berikan Furnya Yang terlalu banyak Takutnya Dia Tidak Mau makan Sobat Kicomania Tetapi Kalau dia Lebih banyak Kerutunya Tidak masalah Sobat Kicomania Jadi kita Langsung Campur Seperti ini Saja Sobat Kicomania Setelah itu Kita berikan Ke Burung Murai Batu Kita Pakannya Sudah saya Masukkan Kedalam Kandang Harian Ini Sobat Kicomania Jadi Untuk Misalkan 18 hari Kita harus Banyakan Dulu Kerutunya Nanti Begitu Dia Usianya 19 hari 20 hari Sobat Kicomania Tinggal Kita Kurangi Takaran Kerutunya Sehingga Nantinya Itu Lebih banyak Furnya Dan juga Perhatian Buat Kalian Semua Kalau Sudah Mendapati Kotoran 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 Kita Yang Usianya 25 hari Atau Usianya Hampir Satu Bulan Sobat Kicomania Bisa Juga Umurnya 20 hari Sobat Kicomania Kalau Seandainya Kotorannya Sudah Seperti Ini Sebentar Kotorannya Seperti Ini Sobat Kicomania Tandanya Tandanya Burung Burung Ini Sudah Makan Furn Total Jadi Sudah Bisa Kita Lepas Kotoran Sobat Kicomania Tidak Perlu Kita Lagi Berikan Tidak Perlu Kita Berikan Lagi Kotoran Sobat Kicomania Hanya Menggunakan Furn Total Saja Jadi Nantinya Begitu Dia Usianya 25 hari Burung Ini Sudah Benar-benar Sudah Makan Sudah Bisa Makan Sendiri Sobat Kicomania Baik Itu Yang Butiran Sobat Kicomania Ataupun Pakan F-nya Jadi F-nya Kita Berikan Sebagai Sampingannya Sobat Kicomania Furnya Kita Berikan Dia Sebagai Pakan Utamanya Tetapi Buat Teman-teman Penghobi Sobat Kicomania Penghobi Bukan Petenak Karena Kalau Petenak Tentunya Trololanya Sangat Banyak Sekali Banyak Trotolan Kalau Kita Hanya Mengandalkan F- saja Tentunya Kita Sendiri Yang Nantinya Bisa Rugi Kalau Untuk Penghobi Tidak Masalah Makanya Itu Sangat Saya Anjurkan Buat Teman-teman Yang Penghobi Lebih Utamakan Pakan Extra Puding Daripada Pakan Furnya Jadi Kalau Misalkan Untuk Penghobi Lebih Utamakan Pakan Extra Puding Furnya Sebagai Sampingan Tetapi Kalau Buat Pertanak Furnya Itu Lebih Utama Extra Puding Sebagai Sampingan Karena Kalau Teman-teman Yang Penghobi Tidak Saya Anjurkan Burung Murai Batu Kita Yang Trotolan Sampai Dia Usianya Mau Pastol Kita Utamakan Dia Beri Pakan Total Sangat Disayangkan Sekali Kalau Burung Murai Batu Kita Yang Memang Kita Khusususkan Untuk Gantangan Di Lapangan Kita Hanya Berikan Dia Pakan Fursaja Karena Nanti Bisa Menghambat Pertumbuhan Burung Ini Karena Usia Usia 13 hari Sampai Dia Usianya Mau Pastol Sobat Sobat Kicau Mania 7 Bulan 6 Bulan Sobat Kicau Mania Itu Ibarat Kata Masa Kemasannya Jangan Kita Berikan Dia Pakan Pakan Yang Terbatas Kalau Saya Pribadi Sobat Kicau Mania Walaupun Saya Penangkar Burung Murai Batu Sobat Kicau Mania Burung Murai Batu Saya Yang Trotolan Tidak Saya Utamakan Dia Pakan Full Total Selalu Saya Utamakan Dia Pakan Extra Puding Full Total Itu Sebagai Pakan Sampingan Tetapi Ini Kembali Lagi Sobat Kicau Mania Ini Pilihan Mau Utamakan Yang Pakan Extra Puding Atau Full Total Jadi Itu Mudah Sekali Tinggal Kita Pilih Mau Pakai Yang Mana Apalagi Teman Teman Seandainya Penangkar Burung Murai Batu Kalau Seandainya Dijodohkan Keduanya Baik Jantan Dan Betinanya Dari Usia Trotolan Kita Utamakan Dia Pakan Extra Puding Daripada Furnya Nantinya Begitu Dia Usianya Pastol Usia 7 Bulan Sistem Organ Reproduksinya Baik Itu Jantan Dan Betinanya Itu Langsung Siap Sudah Matang Semuanya Jadi Nantinya Begitu Lepas Kedalam Kandang Tena Gak Gak Lama Lagi Sobat Kicau Mania Jadi Gak Ada Istilah Gagal Gagal Waktu Perdana Indukan Betinanya Itu Untuk Pertama Kalinya Di Usia 7 Bulan Jadi Ini Keunggulannya Kita Kalau Penangkar Burung Murai Batu Memang Sudah Direncanakan Trotolannya Memang Disiapkan Untuk Masuk Kedalam Kandang Tena Jadi Saran Saya Lebih Utamakan Pakan Extra Puding Daripada Pakan Furnya Kalau Memang Tujuannya Nanti Kesana Oke Sobat Kicau Mania Mungkin Sekian Dulu Video Kita Kali Ini Bagaimana Cara Melatih Trotolan Burung Murai Batu Kita Supaya Nantinya Begitu Usia 25 Hari Sudah Bisa Makan Pur Total Sekian Dulu Video Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Kalian Semua Khusususnya Penghobi Dan Pertanak Burung Murai Batu Seluruh Nusantara Salam Kicau Mania Sub indo by broth3rmax